Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa saatnya saya kembali mau memperbaiki TV Phillips yang deskripsinya yang tipenya nanti bakal saya tunjukin nanti bakal saya freeze-frame aja deh supaya bisa tahu tipenya tipenya berapa dan TV ini pemirsa TV ini rusaknya adalah enggak muncul sinyal AV nya jadi kalau misalnya kita colokin DVD atau STB atau receiver digital dia enggak muncul enggak muncul gambar sama suaranya pemirsa terus di video sebelumnya kan saya udah eh eh saya kena tonjok di video sebelumnya saya udah udah benerin ini pemirsa Hai saya udah benerin kaki elko yang lepas nih cuman begitu udah dibenerin nggak ngefek ternyata gitu nggak ada perubahan nah soket video itu adalah ini nih video sama audio video yang kuning audio LR merah sama putih Hai terus Hai udah saya cek di sini ada resistor ada elko dan komponen-komponen yang lain berhubungan sama sama Jack female RCA itu enggak ada pengaruh apa-apa dan yang mau saya lakukan sekarang adalah menyolder ulang kaki-kaki IC ini pemirsa kayaknya sih solderannya nih ada yang lepas makanya dia enggak bisa berfungsi dengan normal salah satu ketidak normalan itu bisa terlihat dari kerusakan AV seperti ini oke ya sekarang saya udah panasin solder dan saya mau solder pelan-pelan setelah itu saya bakal tunjukin lagi ke pemirsa kira-kira semua penggak pemirsa saya utak-atik ya saya utak-atik dari jalur nggak jadi saya solder semua pemirsa jadi saya utak-atik dari jalur RCA female ini di jalur video yang warna kuning itu kakinya kaki tengah ini pemirsa yang saya tunjuk pakai obeng ya nah ini kalau misalnya saya urutin nanti dia bakal masuk ke transistor yang saya tunjuk ini ini ada tiga buah transistor transistornya udah saya cek di video saya sebelumnya transistor ini masih bagus kemudian saya urutkan lagi dari transistor yang sebelahnya karena ini berkaitan saya urut lagi saya menemukan ada sebuah elko berukuran 50 volt 50 volt 0,47 mikrofarad ini saya ukur ESR nya 8 ohm dengan V loss nya 1,1 persen terus saya coba untuk cek lagi yang berkaitan dengan dengan input RCA ini pemirsa saya menjumpai saya elko dengan ukuran 50 volt eh 25 volt 10 mikrofarad ini masih dalam keadaan baik saya udah ukur menggunakan ESR meter nah saya nggak tahu apakah ESR sebesar 8 ohm itu bagus karena tabel ESR itu selalu beda-beda beda 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 sih tahu saya jadi elko ini berukuran 50 volt 50 volt 0,47 mikrofarad ini ESR nya adalah 8 ohm saya akan bandingkan dengan elko yang saya punya 50 volt 2,2 mikrofarad itu ESR nya berapa ESR nya 1,4 ohm V loss nya 0,2 persen ya 1,4 ohm ESR nya pemirsa ini elko berukuran 50 volt 2,2 mikrofarad sekarang saya mau perbandingkan dengan elko yang lain nah ini ada elko 3,3 volt bukan bukan yang lain aja nah ini ada elko 10 mikrofarad 50 volt yang masih bagus masih baru sekarang saya mau cek berapa sih ESR nya sama-sama 50 voltnya ini ya ESR nya 1,5 ohm dengan V loss 0,8 persen 1 sampai 10 mikrofarad itu ESR nya sekitar 1,5 ohm ya saya singkirin dulu sekarang kita lihat elko yang lama pemirsa elko yang saya lepas tadi berukuran 50 volt 0,47 mikrofarad dia dibawah 1 mikrofarad sekarang saya mau cek ESR nya berapa ESR nya 8,5 ohm dengan V loss 1,3 persen V loss sama kapasitasnya nggak jadi masalah cuman ESR nya bikin saya jadi ragu-ragu kok besar banget ESR nya 8,5 ohm memang sih ukurannya 0,47 mikrofarad untuk membuktikan elko ini masih dalam keadaan baik atau tidak kita bisa ganti dengan elko yang baru berukuran sama tapi kalau misalnya nggak ada coba aja pakai elko yang lain dengan ukuran yang lebih besar 50 volt 2,2 mikrofarad yang akan saya pasang saya akan pasang elko ini disini terus saya solder komponen yang saya balik ini terus saya tes kira-kira berhasil apa nggak dan ternyata pemirsa masih belum sembuh masih belum sembuh tuh ini saya pencet ya tuh AV auto tapi masih biru nggak ada siaran padahal STB nya udah hidup bisa gini ya biru masih belum berhasil pemirsa saya mau cari penyakit yang lain lagi pemirsa ternyata belum bisa juga jadi saya ini barusan ngecek jalur rangkaian dari kaki transistor untuk switching video itu kan ada tiga ya nah di tengah-tengah transistor itu transistornya itu di seri eh di paralel nah paralel kaki tengah transistor itu nggak tahu ya itu basic collector atau emitter saya nggak ngecek tapi yang jelas yang di paralel itu berhubungan dengan elko berukuran 50 volt 0,47 mikrofarad dan ternyata ESR nya begitu saya ukur sebesar 12 ohm ESR nya gede banget kan nah ini komponennya abis itu saya ganti dengan 50 volt 3,3 mikrofarad yang kondisinya masih baru nah terus saya tes saya nyalain ternyata tidak hidup pemirsa hidup sih tapi tetap sinyal video dari STB itu nggak bisa masuk ke dalam sana pemirsa jadi tetap layarnya biru baiklah ya saya mau cari apa lagi penyebab dari TV ini nggak bisa masuk sinyal videonya kalau udah ketahuan nanti bakal saya tunjukin lagi ke pemirsa terima kasih terima kasih terima kasih